Kondisi rumah warga di Dusun Cibenda, Desa Neklasari, Kecamatan Pemarican, Kabupaten Ciamis yang rusak akibat terdampak gempa garut bermagnitudo 6,4 Sabtu sore. Berdasarkan data, setidaknya ada 8 rumah warga yang terdampak gempa. Kerusakan rumah mulanya diakibatkan adanya pergerakan tanah, namun semakin diperparah dengan kuncangan gempa. Dinding rumah yang semula mengalami retakan, kini semakin lebar, tidak hanya merusak dinding, kuncangan gempa juga menyebabkan lantai rumah ambles. Tidak ada korban jiwa dalam musimah ini, namun dua kepala keluarga terpaksa harus diungsikan ke tempat yang lebih aman, lantaran kondisi rumahnya sudah tidak layak untuk dihuni. Yang sebelumnya kan dari laporan yang kemarin ada 8 rumah, 8 rumah yang terdampak dan sekarang kayaknya ada, ada beberapa rumah yang sudah akibat gempa garut kemarin ada kerusakan yang baru. Kerusakan bertambah berarti ya? Bertambah, ibu rahasi. Ibu rahasi. Ini rumahnya sudah tidak ditinggalkan kalau malam atau bagaimana Pak? Kalau malam atau kalau hujan, siang hari pun tidak, hujan siang hari pun tidak ditempati karena takut kejadian rumah roboh dan sebagainya. Berarti rumah ibu ini rusak karena pergerakan tanah ya? Iya. Pergerakan tanah. Pergerakan tanah. Terus kemarin gempa ibu kerasa? Kerasa. Ibu saat gempa ada di mana? Di sini. Duduk di sini? Iya. Ibu nggak bisa menyelamatkan diri ya? Iya. Tidak bisa jalan. Sekarang pakai tongkat. Pakai tongkat. Akibat gempa kemarin garut itu, ibu, kondisi rumah ibu semakin parah nggak, ibu? Iya. Semakin parah? Iya. Jadi temboknya makin jebol atau gimana? Iya. Makin jebol. Makin jebol. Ibu, saat ini kalau malam tidur di rumah ini atau nggak ngomis, ibu? Ngang si, sana. Ke rumah? Ke rumah anak. Ke rumah anak? Iya, sana. Jadi kalau malam nggak ditinggalin rumah ini? Iya. Kenapa, ibu? Nggak mau. Takut. Takut. Ada gempa. Takut ada gempa. Takut ambruk juga ya? Iya. Hingga saat ini warga masih dihantui ketakutan. Mereka khawatir apabila sewaktu-waktu terjadi gempa susulan. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Redar TV melaporkan.